Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu belajar bersama, meningkatkan keterampilan membaca dengan objek bahasa Arab Qur'an. Ini semua adalah bagian dari tangga kecintaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan sehingga kita semakin hari terus termotivasi untuk bersemangat, bersama, bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang lebih bagus lagi di dalam memahami kalam Allah secara khusus dan ajaran Islam secara umum. Selanjutnya mari kita tampilkan doa keberkahan dan rahmat kita untuk cujungan Nabi Muhammad SAW. Setelah suri tauladan untuk seluruh hidup kita merampai, mencapai bahagia di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah secara umum, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Ada bagian latihan yang tersisa dari pelajaran yang ke-24. Setelah ini, pada pertemuan kita yang akan datang, insya Allah kita akan melanjutkan dengan pelajaran yang ke-25. Dari aspek kaedah kebahasaan, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mendalami, berbicara, mengkaji lebih lanjut terkait dengan salah satu sifat di dalam Al-Quran. Yaitu yang kita sebut dengan isim ma'ol. Apa itu yang kita kaji terakhir, ibu-ibu sekalian? Kita membahas pada kajian kita yang sebelumnya, kita membahas tentang isim ma'ol. Kita membahas tentang isim ma'ol. Sekarang, kita akan lanjutkan, ingat ini sebagai bagian dari pemantapan. Bagian dari pemantapan kita terhadap kajian. Kajian isim ma'ol yang sudah kita bahas sebelum. Untuk itu, mari, ibu-ibu sekalian dengan mengharap ridho Allah SWT, Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, sekalian ini dia materi kita. Ada latihan Hamzah dan latihan Ba' Ada latihan Hamzah dan latihan Ba' yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yaitu yang pertama kita akan berlatih memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran Kemudian berikutnya kita akan berlatih untuk memahami beberapa kutipan hadis Nabi SAW untuk kita dalami dari segi kandungan makna Serta untuk kita pahami dari aspek kebahasaan yang sudah pernah kita kaji Sebagai awal dari kegiatan kita, ibu-ibu, kalian yang dirahmati oleh Allah SWT Kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya Kemudian nanti kita baca juga hadisnya Lalu kita lanjutkan dengan diskusi bersama Baik mari kita baca bersama-sama ayat Al-Quran Yang menjadi pijakan kita, dasar kita untuk memahami pelajaran kita Yang ke-24 di bagian akhir Mari kita mulai Pak Guru, izin itu Tampil ya anunya Pak Guru, Pak Maaf, Pak Nggak tampil, Pak Di layar nggak tampil Apanya yang nggak tampil Hurufnya kan itu Terputus-putus Nggak sih, disini jelas Oke, mohon maaf para hadirin untuk ketidaknyamanan Anda Dan ketidaknyamanan pada penglihatan yang ditimbulkan Yuk kita lanjutkan ya Kalau ibu-ibu Kalian sudah siap untuk membaca Mari kita baca bersama-sama kembali Yuk kita mulai A'udhu Dillah A'udhu Dillahimina Syaito Jaji Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Dillahimina Syaito Jaji Ya oke kita lanjut berikutnya Ini adalah beberapa hadis Nabi Beberapa hadis Nabi Yang berkaitan dengan Yang berkaitan dengan materi pelajaran kita Yang ke-24 Apa hadis yang pertama Sebelum hadis ada Surah An-Nisa dulu Kemudian hadis Nabi Ini adalah bagian dari doa azan Sudah pernah kita baca sebelumnya Kemudian berikutnya Hadis Nabi Riwayat Bukhari dan Muslim Mari kita baca Ma min mauludin Illa yuladu alam fitrah Fa'abawabu yuhawidani A'u yunasirani A'u yumasirani Ini berikutnya Hadis Baik Itu dia Ayat dan hadis Nabi Yang berkaitan erat Dengan pelajaran yang ke-24 ini Kita mulai Kita lanjutkan Ibu-ibu Sekalian Kajian kita Dengan mendalami Kandungan Isi Kandungan Kebahasaan Dari Surah Al-An'am 92 Silahkan Ibu-ibu Sekalian Manakala Ada Kata Ada ungkapan Yang Belum Terpahami Maknanya Yang belum terpahami Maknanya Itu yang kita Diskusikan terlebih dahulu Sebagai modal Kita Untuk memahami Untuk memahami Lebih lanjut Silahkan Ibu-ibu Sekalian Ada Ibu-ibu Sekalian Kata Ungkapan Yang ingin Dikaji Lebih lanjut Kenapa Buruk Terima kasih Gak tahu Semuanya Silahkan Ibu-ibu Ada Yang perlu kita Bahas Dari segi Kandungan Arti Terlebih dahulu Berkaitan Dengan Surah Al-An'am 92 Haula Apa Bu Yun Saya lupa Haula Oke Iya Oke Bagus Berikutnya Ola 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 Sudah Situ saja ya Ibu-ibu sekalian Baik Mari kita Lihat ya Saya ingin Ini sebenarnya Saya belum Menyiapkan Materi Khusus Untuk Menjelaskan Makna Ini Tapi saya Coba ya Ini Ibu-ibu Melihat ini Saya Menggambar Apa ini Lingkaran Bulatan Nah Ini Kita Sebut saja Anggap Ini Adalah Umul Kuro Ya Umul Kuro Apa Sinonimnya Umul Kuro Ibu-ibu Apa Ibu-ibu Sekalian Awal Utama Bukan ya Ibu Dian Menyebut Awal Utama Ibu Sri Lestari Apa Yang Ibu Pahami Tentang Umul Kuro Bukan ya Apa Bu Sri Lestari Bisa Mendengar Suara Saya Ibu Sekali lagi Saya Konfirmasi Apa Bu Sri Lestari Bisa Mendengar Suara Saya Kelihatannya Beliau Tidak Bisa Mendengar Suara Saya Bu Mute Apa Yang Ibu Pahami Tentang Umul Kuro Apa Apa Yang Ibu Kuro Umul Mungkin dari Umi Ibu Terus Umul Kuro 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 Pahami Tentang Umul Kuro Ya Umul Sama Tadi Pak Guru Ibu Ibu Induk Ibu 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 Baik Ibu Ratna Ibu Baca Apa Yang Ibu Pahami Tentang Umul Kuro Saya Konfirmasi Apa Bu Ratna Bisa Mendengar Suara Saya Sekarang Bisa Mendengar Suara Saya Ibu Umul Kuro Ya Pak Guru Ya Apa Yang Ibu Telah Pahami Tentang Umul Kuro Umul Kuro 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 Apa Apa Penduduk Penduduk Kota Penduduk Kota Bukan Ya Pak Guru Entahlah Saya Agak Kehilangan Kosa Kata Untuk Merespon Pernyataan Semacam Itu Oke Baik Kita Lanjutkan Kelihatan Sepele Ya Pak Burunya Ternyata Tidak Ini Juga Saya Agak Itu Untuk Merespon Gimana Nah Mari Kita Lihat Ibu Ibu Sekalian Kita Bersyukur Bahwa Ibu Ibu Bapak Sekalian Kita Bersyukur Bahwa Ibu Ibu Sekalian Merasa Paham Itu Udah Bagus Ya Itu Artinya Ibu Ibu Sekalian Punya Pemahaman Dan Wawasan Yang Bagus Sekarang Mari Kita Gunakan Cara Kerja Bahasa Cara Kerja Bahasa Cara Kerja Bahasa Yaitu Memahami Sesuatu Memahami Sesuatu Tidak Hanya Dengan Mendasarkan Pada Arti Kata Tidak Hanya Mendasarkan Memahami Sesuatu Hanya Dengan Mengandalkan Arti Kata Bagaimana Maksudnya Contoh Sederhana Ibu Ibu Sekalian Kalau Saya Bertanya Begini Apakah Saiful Jamil Jadi Dibawa Ke Meja Hijau Tidak Tidak Jadi Apakah Tidak Jadi Tidak Jadi Tidak Jadi Pak Guru Jawab Tidak Jadi Mengapa Tidak Jadi Ibu Yuni Saya Tidak Terbukti Dengar Ada Berita Tidak Terbukti Tidak Bagus Ibu Ibu Sekalian Kan Begitu Artinya Ibu Ibu Sekalian Punya Kecerdasan Kecerdasan Kebahasaan Ketika Saya Bertanya Apakah Sepul Jamil Jadi Dibawa Atau Tidak Ke Meja Hijau Kan Dalam Benak Ibu Ibu Sekalian Kan Enggak Berpikir Bahwa Ada Sebuah Meja Oba Beja Itu Warnanya Hijau Kesitulah Sepul Jamil Akan Dibawa Gitu Ya Karena Ibu Ibu Sekalian Memahami Bahwa Meja Hijau Itu Maksudnya Apa Maka Ibu Ibu Sekalian Kalau Ibu Ibu Tadi Memahami Tidak Dengan Cara Secerdas Tadi Ibu Ibu Akan Bingung Kalau Ibu Ibu Memahami Um Malkuro Di Sini Tidak Dengan Cara Secerdas Yang Tadi Waktu Ibu Mendengar Kata Meja Hijau Itu Yang Pertama Bahwa Memahami Sebuah Ungkapan Itu Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Artikat Misalkan Mari kita Lihat Ibu Mohon Tidak Tidak Meninggalkan Pemahaman Yang Tadi Sudah Dimiliki Karena Kalau Ibu Meninggalkan Pemahaman Yang Tadi Sudah Dimiliki Kita Bakal Kehilangan Momen Kita Bakal Hilangan Momen Ibu Dian Tadi Umal Puro Ibu Pahami Apa Tadi Ibu Keutamaan Al-Quran Bagus Keutamaan Al-Quran Keutamaan Al-Quran Kemudian Bu Yuni Tadi Memahami Umal Puro Tadi Apa Ibu Atau Induknya Bacaan Induknya Bacaan Untuk Menemukan Untuk Mengungkapkan Pemahaman Yang Yang Sesuai Induknya Bacaan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Pelajari Mohon Maaf Ini Agak Lamban Dengan Satu Dan Lain Hal Kalau Bu Muti Tadi Memahami Umal Puro Apa Ibu 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 Bacaan Induknya Bacaan Kalau Bu Yuni Kalau Bu Muti Ibunya Baca Ibunya Baca Ibunya Baca Ibunya Baca Sekarang Ibu Ibu Sekalian Ibu Ibu Sekalian Izinkan Diri Ibu Ibu Sekalian Untuk Mereview Pemahaman Ibu Ibu Sekalian Katakan Bahwa Cocok Kalau Saya Mahami Ke Umal Kuro Artinya Keutamaan Al-Quran Cocok Kalau Saya Pahami Induk Bacaan Cocok Kalau Saya Pahami Ibunya Bacaan Nah Coba Kita Lihat Kita Lihat Ungkapan Sebelumnya Saya ingin Mengatakan Mari kita Memahami Dengan Cara Kerja Bahasa Bagaimana Cara Kerja Bahasa Dengan Memahami Konteks Apa Ibu Ibu Sekalian Dengan Memahami Konteks Bagus Fokus Ibu Ibu Sekalian Sebelum Umal Kuro Ada Ungkapan Apa Disitu Sekarang Pertanyaannya Adalah Ibu Sudah Terbiasa Jujur Karena Itu Tidak Usah Berpikir Untuk Menghilangkan Atau Untuk Tidak Mengulangi Kebiasaan Itu Ibu Sekalian Ibu Sudah Terbiasa Jujur Sekarang Jangan Tinggalkan Kebiasaan Baik Apakah Bu Dian Apakah Bu Dian Ketika Memahami Umal Kuro Maknanya Keutamaan Baik Al-Quran Apakah Ibu Mempertimbangkan Hubungan Antara Ungkapan Tersebut Dengan Wali Tun Ziroh Tidak Terima Kasih Bu Dian Bu Yuni Berikutnya Pertanyaan Yang Sama Saya Ajukan Kepada Ibu Juga Pada Waktu Ibu Memahami Umal Kuro Artinya Induknya Bacaan Apakah Ibu Menghubungkan Makna Umal Kuro Dengan Wali Tun Ziroh Tidak Pak Guru Tidak Bu Muti juga Pertanyaan Yang sama Tidak Terkaitkan Dengan Bahasa Kecerdasan Ibu Ibu Terlihat Pada Waktu Saya Bertanya Meja Hijau Ibu Ibu Bisa Memahami Bahwa Meja Hijau Tidak Dalam Pengertian Ada Meja Dan Ada Hijaunya Maka Sekarang Mari Kita Lihat Wali Tun Ziroh Dalam Pemahaman Ibu Ibu Sekalian Ini Ada Berapa Tiga 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 Bagus Yang pertama Apa Ibu Ibu Sekalian Waw Waw Li Lam Oke Yang pertama Wa Kemudian Yang kedua Adalah Li Kemudian Yang ketiga Adalah Tun Ziroh Oke Bagus Nah Sekarang Ibu Sekalian Mari Kita Fokus Pada Kata Yang ketiga Di dalam Ungkapan Tersebut Tun Ziroh Apa Maknanya Peringatan Peringatan Eh Memberi Oke Oke Bagus Mari kita Lihat ya Bu Dian Tun Ziroh Apa Maknanya Bu Dian Tun Ziroh Memberi Peringatan Oke Bagus Bu Yuni Tun Ziroh Apa Maknanya Diberi Peringatan Oke Bagus Bu Mute Apa Maknanya Kamu Memberi Oke Baik Ada Tiga Yang Unik Adalah Pemahaman Bu Yuni Ya Pemahaman Apa Maksud Ibu Mengatakan Salah Jika Saya Salah Mohon Maaf Ya Ibu Apa Yang Saya Perlu Ubah Ibu Saya Lupa Pak Guru Itu Sebelum Huruf Akhir Berarti Beri Peringatan Saya Izinkan Saya Memahami Apa Yang Sedang Ibu Pikirkan Boleh Ibu Jelaskan Apa Yang Terjadi Dalam Pemikiran Ibu Memberi Peringatan Panggur Oke Pernyataan Tadi Sebagai Respon Ibu Terhadap Apa Saya Baru Ingat Sebelum Baik Gitu Pak Guru Oke Mari kita Mari kita Lanjutkan Mari kita Lanjutkan Tun Ziro Ibu Ibu Sekalian Itu Jenis Katanya Apa Fiil Fiil Mudori Oke Bagus Manakala Ibu Ibu Sekalian Memahami Bahwa Itu Adalah Fiil Domir Apa Kalau Ibu Ibu Sudah Memahami Bahwa Itu Fiil Dengan Domir Antang Berarti Sama Saja Kita Memahami Subjek Dan Predikat Oke Subjek Dan Perikat Subjeknya Dalam Konteks Ini Siapa Ibu Sekalian Kamu Kamu Oke Bagus Siapa Yang dimasuk Dengan Kamu Disini Kamu Memberi Memberi Alkitab Mungkin Ya Pak Oke Oke Bagus Kalau Bu Dia Siapa Yang dimasuk Dengan Kamu Kepadamu Dan Kamu Memberikan Dan Untuk Memberi Peringatan Oke Boleh Kita Fokus Lagi Supaya Lebih cepat Sampai Pada Target Kamunya Siapa Kalau Menurut Bu Muti Kamunya Adalah Umal Puro Kalau Menurut Dian Kamunya Siapa Bu Orang Yang Orang Di Sekitarnya Oke Bagus Ya Kalau Menurut Bu Yuni Kamunya Siapa Bu Nabi Muhammad Oke Bagus Ya Nah Sekarang Untuk Menentukan Untuk Menentukan Mana Diantara Pemahaman Pemahaman Tersebut Yang Paling Pas Dengan Apa Yang Kita Dicarakan Maka Kita Lihat Gambaran Umumnya Yang Sedang Kita Baca Ini Apa Ibu Sekalian Al-Quran Ayat Al-Quran Al-Quran Juga Disebut Dengan Kalamullah Ya Ya Kalamullah Maksudnya Apa Perkataan Allah Perkataan Allah Kalimat Bagus Ya Jika Allah Berkata Kamu Jika Allah Berkata Kamu Jika Allah Berkata Kamu Jika Allah Berkata Kamu Siapa Kira-kira Kamu Itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Oke Bagus Lebih cocok Kita Pahami Bahwa Kamunya Adalah Nabi Muhammad Oke Maka Ibu-ibu Pahami Garis besarnya Adalah Kamu Wahai Muhammad Akhirnya Kita Begitu Supaya Tidak Kehilangan Konteksnya Li Apa Maknanya Li Agar 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 Kita Pakai Agar Misalnya Agar Kamu Muhammad Agar Kamu Muhammad Kita lanjutkan Kamu Muhammad Tunzir Tadi Apa Memberi Peringatan Iya Bagus Kamu Muhammad Memberi Peringatan Memberi Peringatan Baik Ibu-ibu Sekalian Kalau Istilah Yang Lebih Istilah Yang Lebih Umum Untuk Nabi Muhammad Ketika Memberi Peringatan Apa Istilah Umumnya Rasul Bukan Memberi Peringatannya Istilah Umumnya Nabi Muhammad Ketika Melaksanakan Kegiatan Memberikan Peringatan Itu Istilah Umumnya Apa Berda'oh Berda'oh Bagus Jadi ini Beratakan Kamu Nabi Muhammad Berda'wah Sepengetahuan Ibu-ibu Sekalian Nabi Muhammad Pertama Kali Berda'wah Dimana Di Mekah Bagus Ya Mekah Dengan Pemahaman Tadi Kita Memahami Bisa Memahami Bahwa Umal Kuro Ini Adalah Objek Dari Dari Da'wah Nabi Objek Dari Da'wah Nabi Objek Dari Da'wah Nabi Siapa Yang Nabi Muhammad Da'wah Orang-orang Mekah Orang yang Nabi Muhammad Da'wahi adalah orang-orang Mekah Orang-orang Mekah Ini sama dengan Ungkapan begini, ibu-ibu sekalian Saya mau ngundang Ngundang siapa? Saya mau mengundang RDRT 2 Apa yang ibu pahami Kalau saya berkata Saya mau mengundang RDRT 2 Apa maksud pernyataan saya? Warga RT 2 Bagus Jadi Yang didakwahi adalah warga Tadi kalau konteks Nabi Muhammad Warga yang dimana? Mekah Warga Mekah Yang didakwahi oleh Nabi adalah Warga penduduk Mekah Tetapi Tapi tidak disebut warganya Sama kayak tadi Saya mengundang RT 2 Kalau dilengkapi Saya mengundang Warga RT 2 Nah sekarang coba kita lihat ya Ini saya sebut sebagai penduduk ya Sebagai penduduk Lalu Ummal Kuro ini kira-kira Apa maknanya? Engkau Kota Ibu Kota Sabar Sabar Ya sabar Udah kedengeran ya buku dulu ya? Sabar Udah Sabar Sabar Ya Tadi saya katakan begini Engkau Nabi Muhammad Pakai istilah umum Mendakwahi penduduk Ummal Kuro Nah Jadi ya Engkau Muhammad Memberi peringatan Kepada Penduduk Ummal Kuro Penduduk Ummal Kuro Jadi Siapa ya? Apa Kira-kira makna dari Ummal Kuro Kalau kita pahami dengan cara yang tadi Keluarga Asli Penduduk Asli Penduduk Asli Mekah Penduduk Apa? Penduduk Sekitar Penduduk Asli Mekah dan Sekitarnya Mohon maaf ya Bu Dian-Bu Dian terlalu cepat ya Melangkah Kita masih Ummal Kuro ya Kita belum sampai Waman Hawalah ya Bu Dian Jadi dari tadi kita agak Agak tidak ya Itunya komunikasi Tidak lancar Karena Kita masih di Ummal Kuro Ibu sudah ke itu Kita ulangi lagi ya Nabi Muhammad Memberi peringatan Kepada Penduduk Titik-titik Penduduk Ummal Kuro Penduduk mana yang dimaksud? Penduduk Ummal Kuro Penduduk Mekah Mekah Jadi Ummal Kuro itu Maksudnya Mekah Jadi dia bukan Keutamaan Al-Quran Karena tidak ada Namanya Penduduk Keutamaan Al-Quran Jadi istilah ya Dia bukan Induknya Bacaan Karena Tidak ada istilah Penduduk Induknya Bacaan Begitu juga halnya Ibunya Bacaan Karena Tidak ketemu Pemahaman yang pas Kalau kita mengatakan Penduduk Ibunya Bacaan Bahkan ya Ibu-ibu sekalian Kalau Lihat begitu ya Ummal Kuro Itu kan Nama Nah Kalau kemudian Ibu-ibu Misalkan Kita mengatakan Mekah itu Dia disebut dengan Ummal Kuro Apa? Itu Itu pertanyaan lain Ummal Kuro Disebut apa? Itu pertanyaan lain Sama dengan Pertanyaan Ini kota Ibu-ibu kota Yang mau dipindahkan Itu namanya apa? IKN Bukan Yang mau dipindahkan Oh Jakarta 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 Tapi kan tidak ada nama Kan ini Ibu-ibu kota Yang mau dipindahkan Itu kan Jakarta Mau dipindahkan Ke Kalimantan Ibu-ibu kotanya Nah Itu artinya kan Tetap Jakarta Jadi kita bisa bertanya Itu kota Diberi nama Jakarta Itu apa? Ibu-ibu Paham Latar belakangnya Diberi nama Jakarta Itu kota Jayakarta Tadinya Pak? Iya betul Punya Pernah Punya Informasi Itu disebut Namanya disebut Jayakarta Kemudian disebut Jakarta Batavia Awalnya Batavia Jayakarta Terus Jakarta Mungkin karena Pelafalan ya? Jadi nanti Kalau ibu-ibu Sempat belajar Itu ada Kaitannya dengan Fathullah Masih ingat Makna Fathullah Fathullah Kemenangan Kemenangan Menghadapi Menghadapi siapa? Jaya Belanda Kemenangan itu Dalam bahasa Arabnya Itu adalah Patah Patah itu Kemenangan Masih ingat ya? Makanya Ada musim Patahilah kan? Ada musim Patahilah Itu kemenangan Dalam bahasa Arab Itu kemenangan Itu kejayaan Kejayaan Jaya Oke Baik Kita lanjut ya Berikutnya Walitundiro Ummal Kuro Tadi Ummal Kuro itu Maksudnya apa Ibu-ibu sekalian? Makkah Tadi itu Yang ibu Yuni Mau tanyakan Ini Ummal Kuro Ini nih Lingkaran ini Adalah Ummal Kuro Masih ingat kata Ahlul Kuro? Ahli Ahli kitab Mungkin ahli kitab ya Pak? Ini lupa Ahli kitab Ahli mekkah Bukan Dulu Ahlul Kuro itu Kita pahami Penduduk negeri Andaikan Penduduk negeri Beriman Dan bertakwa Niscaya Kami akan bukakan Kan begitu ilmunya Jadi Al-Kuro itu Arti dasarnya Kan negeri Nah Kalau tadi Mau dicari Ini mau diartikan Secara perkata Ini cocoknya Induknya negeri The mother of Induknya negeri The mother of Induknya negeri Kalau bahasa kita ya Ibu kota Itu Ibu kota Itu Ya Pada waktu itu Belum diistilah Mekah itu Sudah Menjadi Ibu kota Untuk Kota-kota Yang di sekitarnya Kenapa Ciri dari Ibu kota Induknya negeri Adalah Itu adalah Kota Yang dikunjungi Oleh Orang-orang Dari berbagai Macam Pengjuru Karena Dia punya Magnet Dia punya Keistimewaan Kalau di Mekah Itu ada Ka'bahnya Ya Ada Ka'bah Itu ya Inilah Umul Kuro Anggaplah begitu Nah Yang ini Ini Bu Yuni Yang ini Di sini Di sini Ini namanya Haula Sekeliling Sekitar 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 Sekililing Ini namanya Haula Sekeliling Sekitar Lingkungan Sekitar Kalau ini adalah Mekah Ibu-ibu Akan menyebut Kota apa Yang ada Di Haula Ini Yang ada Di Haula Mekah Madinah Terus Syam Terus Yaman Yang ujung-ujungnya Sampai ke Indonesia Juga Namanya Ini adalah Umul Kuro Yang ini Di luar ini Disebut dengan Haula Yang tadi Bu Dian Berpagi-pagi Sejak awal Sudah mengatakan Apa Bu Dian Kita masih Umul Kuro Kita masih Di Umul Kuro Bu Dian Sudah ke Haula Itu ya Bu Yun Makna Haula Tadi Sudah Ibu-ibu Sekalian Sudah Pak Guru Oke Baik Kita lanjutkan Kajian kita Berikutnya Dengan Bagian Ba Bagian Ba Silahkan Seperti halnya Yang tadi Jikalau Ibu-ibu Sekalian Ada Kata Ada Ungkapan Yang ingin Dipahami Lebih lanjut Dipersilakan Aman Ibu-ibu Sekalian Oh disini Nggak ada ya Di buku Nggak apa-apa Ibu Mohon maaf Untuk segala Kekurangannya Ibu Mohon maaf Tidak bikin Ibu tidak nyaman Boleh kita Lihat yang di layar Untuk sementara Waktu Ibu Iya Nggak Mau lihat ini Nggak ada Ini Pak yang ini Pak yang terakhir Zanbuhu Magfuran Magfuran Itu sama Kayak Magfiroh Nggak sih Oke Boleh Ibu Mencoba menjawab Terlebih dahulu Sebelum saya ikut Boleh Ibu Prediksi Ibu Untuk pertanyaan Ibu Mencoba menjawab Terlebih dahulu Coba ulangi Pertanyaan Ibu Arti dari Zanbuhu Magfuran Oke terus Tadi apa Usulan Ibu Tadi Sama nggak Dengan Magfiroh Pak Iya baik Dugaan Ibu Gimana Kalau dari Tiga hurufnya Sama ya Oke Jawaban Ibu Sudah tepat Sekali Apa Tiga huruf Yang sama Ibu Goin Fa Ro Oke Bagus Nah sekarang Goin Fa Ro Makna dasarnya Apa Gofir Apa Makna dasarnya Gofar Gofar Ampun Pengampun Oke Apakah Gofar Oke baik Terima kasih Apakah pengampun itu Kata dasar Ampun Oke bagus Ampun Oke bagus Nah coba lihat sekarang Bentuk katanya Magfur ini Bentuk berapa Bentuk tiga Oke bagus Bentuk tiga itu apa Ibu Master Oke Dari mana Ibu Menduga bahwa Magfur itu Bentuk masdar Eh sebentar deh Enggak Enggak Ini bentuk Bentuk sifat ya Enggak kan ada yang Mem Mem Wow Yang Ya bentuk lima Pak Yang makna Bagus Ya Yang ada ter apa di Bentuk Oke bagus Bentuk berapa Ibu Bentuk lima Pak Oke Bentuk lima itu bentuk apa Bentuk amer itu ya Beda-beda Bukan Bukan Apa sih Yang bisa mater itu Untuk Mo'al Mo'al Mahul 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 Ini Ibu Mute Ini haknya untuk Pinter itu Dijegal ya Mabuk Bentuk berapa Bu Mute Berapa ya Enam apa Enam kayaknya ya Pak ya Yang Mbak Nadi sama ter itu Enggak usah banyak-banyak Kita mah lima aja lah Pilih satu dari lima yang ada Bentuk berapa Satu dari lima Bentuk berapa Bentuk berapa Bentuk dua ya Pak ya Oke bagus Bentuk dua namanya apa Ibu Film Mudori Apa cirinya itu Mudori Ada Ada domirnya itu kok Enggak ada Boleh mencoba lagi Bentuk berapa Bentuk empat Pak Isim Isim Makul ya Cepet banget Ini sih kita kalah Boleh di jawab Dicicil ya Bu Malumlah ekonomi sedang meroket Bentuk berapa Ibu Bentuk Empat Oke bagus Ada berapa Bentuk empat Yang sudah kita pelajari Ada dua Ada dua Apa itu Ibu Isim 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 Maful Iya bagus Ini magfur ini kira-kira mana Isim fail Atau isim Maful Yang ini Isim Maful Maful Oke bagus Nah Manakala Ibu Memahami Magfur itu Makna dasarnya Ampun Lalu Ibu juga Memahami bahwa Dia isim Maful Maka Magfur itu Maknanya apa Terampuni Diampuni atau terampuni Oke bagus Kalau begitu Zambuhu magfurun Maknanya Ingat ya Ingat ya Konteks loh Enggak usah ngerti-ngerti banget Coba lihat temennya Gitu loh kan Gitu Kalau mau bilang Saya lapar nih Oh Mau makan Dia tuh Saya haus nih Mau minum Dia tuh Wah Saya kegerahan nih Juga aja Mungkin dosa ya Dosanya Dosanya Terampuni Betul Kan keren itu Coba Kalau begitu Saya kan Tiga Tiga Jawab langsung Pertanyaan Ibu Kalau Ibu bisa Mengungkapkan Kalau Ibu bisa Menemukan Kalau bisa Ibu Menjelaskan Dengan bermodalkan Ilmu yang sudah Kita pelajari Bagus Bumute Keren Silahkan Ibu-ibu sekalian Kalau ada yang ingin Dikonfirmasi Kalau ada yang ingin Ditanyakan Lebih lanjut Di persilakan Ada Tidak Jika tidak ada lagi Maka Ibu-ibu sekalian Ini mohon maaf Ini adalah Akhir dari Kajian kita Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian Sudah sampai pada Puncak pemahaman Yang ditandai Dengan Tidak ada lagi Persoalan yang ingin Dikonfirmasi Apalagi Ingin ditanyakan Untuk itu Ibu-ibu sekalian Ini mudah-mudahan Pada pertemuan kita Yang akan datang Kita bisa Masuk ke Pelajaran baru Pelajaran ke 25 Pelajaran 23 Pelajaran 24 Dan pelajaran 25 Ibu-ibu sekalian Dari segi aspek Kebahasaan Semuanya Membahas tentang Bentuk sifah Bentuk apa Ibu-ibu sekalian Bentuk sifah Bentuk sifah Dengan Pemahaman baru Bahwa Bentuk sifah Yang pertama Kita pelajari Di 23 Namanya adalah Isimfa'il Isimfa'il Kemudian Bentuk sifah Yang kita pelajari Di pelajaran ke 24 Namanya adalah Isimfa'il Nanti Nanti ibu-ibu sekalian Ada lagi Bentuk-bentuk Sifah yang lain Insya Allah Bentuk-bentuk Sifah yang lain Nanti akan Kita pelajari Pada pelajaran Yang ke 25 Jikalau ada Di antara Ibu-ibu sekalian Nanti yang berminat Untuk mengetahui Namanya Gampang Kita beritahu Namanya Kalau ada yang berminat Ingin mengetahui Namanya Tapi yang lebih penting Dari sekedar penamaan Adalah Konsep Sifah Dalam Bahasa Arab Pemahaman Sifah Dalam Bahasa Arab Bahwa Sifah Dalam Bahasa Arab Tidak Sepenuhnya Sama Dengan Sifat Dalam Bahasa Indonesia Baik Ibu-ibu sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Itu dia Yang bisa kita kaji Pada kesempatan kali ini Mohon maaf Karena tidak bisa Mempersamai Ibu-ibu sekalian Seperti Pada malam-malam Sebelumnya Ada hal yang harus Kami kerjakan Mudah-mudahan Pada pertemuan kita Yang akan datang Kita bisa Melaksanakan Kegiatan pembelajaran ini Lebih baik Walaupun ini Saya bahagia Walaupun tidak optimal Tetapi Ibu-ibu sekalian Sudah menunjukkan Perkembangan yang hebat Perkembangan luar biasa Yang terindikasi dari Tidak ada Konfirmasi Tidak ada Pertanyaan Lagi Untuk itu Mari kita syukuri Bersama dengan Hamdala Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakallah Terima kasih Ibu-ibu sekalian Mohon maaf Untuk segala Kekurangannya Wallahu mu'afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Guru Sama-sama 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 Bu Putih Sama-sama Bu Sri Bu Yuni Bu Dian Dan Bu Ratna Terima kasih semuanya Sama-sama Sama-sama